Hai ya jumpa lagi sama gua Robi Cipitama Oke di video kali ini gua pengen bahas prediksi di turnai nanti yaitu di hari Sabtu 31 jam lagi temen-temen di sini kita bakal lihat informasi timnya dan nanti gua kasih tahu gua pilih tim mana dan prediksi gua mana menang kita coba bahas bareng-bareng ya di sini untuk imbalannya kalau seandainya prediksi kita benar kita bisa mendapatkan dua tiket kosannya kosong kalah ya khosannya dia bisa dua kali pertandingan tiga tiga tiket Oh kalau bisa enam kali 10 tiket lumayan ini apa Oh gear LR mantep nih untuk tim TW aja kalian bisa nilai nih kayaknya dia full mono biru sepertinya gitu ya untuk tim TW ini ini masih sudah ada kombinasi yang baik Zora dan juga William dan dia selipkan Vanessa dan juga Mimosa kayaknya nih kalau prediksi gua farmasi mereka ini Zora William setelah itu dia bawa Hero last dan juga Hero Charlotte kalau seandainya monoblue dan kalau seandainya bukan monoblue nya dia mungkin main kayak gini William Zora pasti dimainin terus setelah itu dibawa Julius dan satunya dia bawa Mimosa kalau seandainya beri bawa Asta itu positif dia enggak bakal bawa tipe healer yang pasti dibawa Vanessa nya nih kayak gitu sih ini prediksi gua pribadi teman-teman nih agak bingung sebenernya juga formasi Denny pasti monoblue lah untuk di tim TW nya beri dan juga Kyoko kenal siapa ini dan sebelahnya ini teman-teman gua ya VMC gaming dan juga delion ski ini mana mereka cakep menurut gua disini formasinya mono biru bisa mono hijau bisa mono merah juga bisa ini enak banget formasi seperti ini tinggal disesuaikan aja dengan formasi musuh dan gua ngatain di sistemnya sistem band atau bisa pilih tapi kayaknya sistem band kita bisa rebutan hero gitu nanti kita lihat aja waktu diturnai nanti kau sana kalian tahu nih sistemnya gimana bisa bantu komen di kolom komentar nah disini gua cukup bingungnya ada Carlot sebenarnya ini Carlot ini gimana cara sistemnya pakai Carlot gua bingung Carlot ini gunanya buat apa ya teman-temannya mungkin dia kombo merah pakai karetnya unik sih sebenarnya untuk mereka dan kita lihat aja gimana tim Aes saat bertarung melawan TW di sebelahnya di sini ada kamil baby guin ingin disini sama aja dia mau warna biru warna warna merah bedanya enggak ada Carlot itu dia bawa real Oke ini bagus-bagus nih ini WSA nirap player Solo wew Fana ini pada nggak kepake lagi padahal tapi berani pakai Fana Oke ini kayak cuma ini aja deh jaga-jaga dia sudah bawa Gauss buat kalau ketemu tim burn yaitu Marylona dan juga ini Fuglion biasa ya kan Marylona Fuglion kan serem banget di sebelahnya di sini ya bau Gauss bau Noeo Charmy ini formasi-formasi lama nih US nih antoh sama bless Jenny padahal kayak namanya enggak asing loh menarik formasi mereka nih kita coba sebelahnya ada dari Eropanya ya ini sama aja sama kayak tadi tapi tapi dia bawa Fuglion nah Fuglion bakal counter sih temen-temen kosan dia dia ketemu dengan Gauss itu bakal enggak ada demik susah demikian karena brandnya nggak ada masuk jadi bakal kalah sih kalau kata gua kalau seandainya ketemu timnya ini nih US kalau seandainya EU ketemu nih apalagi Fuglion kebawah udah positif pakai Oh ternyata US sama EU ketemu dong kita ketemu AS sama TW menurut Fuglion pribadi ini pasti bakal menang AS temen-temen prediksi gua gua pegang AS di sini ya Nah saya kalian tanya untuk sebelahnya menang mana dari setelah gua lihat tadi TH tadi gua megang sebelah kiri ya gua megang sebelah kiri menurut-menurut gua malah TH yang menang nah kayak gini sih kalau menurut gua dan untuk yang ini gua pegang US mulai revisi gua Nah untuk revisi gua seperti ini dan kalian kalian seperti apa nanti bisa komen di kolom komentar kita lihat aja siapakah jadi pemenang dan siapakah yang jadi tumbal disitu dari sini gua bakal lebih sekali karena juga lagi formasi gua yang sekarang dan gua pribadi ya masih sering kalah juga sih di formasi gua kadang menang kadang kalah nih kayak gini dipertahannya kadang menang kadang kalah ya namanya pertarungan-pertarungan kayak gini ya kembali lagi ke builan kalau builannya nanggung-nanggung ya siap-siap aja kita terbantai-bantai ini 3.000 gua nih gede nih ini gua jamin Nenek penyihir sini gua jamin dan disini enggak pakai perlengkapan siapa nih kok ini enggak ada yang pakai perlengkapan nih kayak teman-teman coba gue liat Oh Mimosa gua tidak menggunakan eh maka ada memakai perlengkapan Oh enggak enggak perlengkapannya di Asta Oh oke kita coba lawan diet kita enggak usah auto kita manual aja ini gue yakin Nenek penyihir Nenek penyihir wajib dibunuh temen-temen di awal wajib dihilangkan dulu nih Oh bukan Carlo ternyata Oh Carlo Iya Oh skill kombinasi yang baik Oke kita skill ultimate dulu kalau musuh juga ultimate pasti itunya setelah itu untuk dia kita gunakan skill ultimate juga ke Julius aja belum hilang Julius ya teman-teman time stop tetap masuk ya walaupun kita imun damage masih masuk selesai tahu gua kita gunakan skill 2 ini menang sih ini menang harusnya menang tapi gua ngerinya astanya apkmbk aja teman-teman ini kadang-kadang astanya bolini akan astanya nih bisa-bisa bikin apkmbk nih tadi digunakan skill ultimate skill 2 soalnya bahaya di astanya nih oke ya Mimosa gua gua nggak bisa skill ini lagi wah kalah sih gua jadi kalahkan dari menang jadi kalah nih Oh belum 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 tetep enggak tembus ya sabar Astai yang sabar Astai Hai ajib guys ya tapi tadi sebenarnya bisa kena kamik kalau seandai kita ada kesalahan sedikit aja yaitu di bagian astanya bisa full demiknya masuk ya udah kalah kita ini terhubung dan terus hubung ini astanya kayaknya belum terlalu terbuil jadi kita bisa menang dengan mudah teman-teman iya iya Oke Merela skill 2 merah Oh enggak musuh dua ke apa-apa itu mati ini masih mudah sih teman-teman garam musuhnya muda deh buat Julius Julius kan kayak kerupuk ya enak banget disikap sama Yuno gua kita coba lewat lawan ini tapi power kecil banget nih apa namanya 2000 males gua cari poinnya gede aja poin yang besar manakah kau poin yang besar 4.000 wiuw ini gua yakin Yuno bersembunyi disini guys hahaha gua jamin sini Yuno coba enggak lawan enggak coba di lawan penasaran enggak ini gua yamin Yuno sih gua jamin itu Yuno kita coba tapi ya karena gue penasaran langsung kita gas kena aja guys Oh bukan Noel Oh langsung guna skill gabungan diantara tadi ya uh sakit sekali sakit sekali merelonanya guys buset dah merelonanya pedes banget sepedes humble ultimate kemana dia ke merelona Oke merelona gos ultimate nggak papa kita ultimate dulu mere musuhnya enggak ada rasa yang beri kena silent dulu dianya temen-temen ya kita langsung menggunakan skill gabungan skill ini dulu deh kayak ini sumber penyakitnya nih guys merelna sker uh gue sakit banget merelona musuh kagak bohong gua merelona musuh sakit banget sih agak bohong sih gua tuh sakitnya sakit banget itu merelonanya sakit parah merenya uh lalah ah mati sini skill 2 ah buset nggak jalan-jalan gua oh hampir 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 ya kita ultimate kita ultimate sumpah mere sakit banget anjir Hai lah you know gua ngelaki lagi tidak jangan kalah dong you know oke menang sih you know is the best kita auto aja kita bunuh langsung kalau temen mantap ya tapi disitu gua akuin merelona musuh aku sakit banget sih parah sakit ya cuy sakit banget meronanya emang kalau meron terbulu juga emang bener-bener kacau ini bahaya banget tuh tuh kok tadi gua sandaya full auto bahkan kalau gua full auto di sini dia pasti Mimosa coba gelauan dia deh deh pasti Mono hijau kan coba Mono hijau dia Mono hijau gua sama-sama auto kita coba lihat dia auto gua auto kita lihat nih ini pasti Mono hijau tuh nake Mimosa juga akan bener Oke kalau juga ultimate Juno di ultimate dulu antara teman-teman ah kok di ultimate ya ke Yuno gua kok Yuno deh bisa atik all you know gua temen-temen ya kok gua atk ke merelona dia berarti magic tech-nya gedean merelona di sini merelona lebih tinggi merelona dia dia damage ini ya magic tech-nya tuh ngincer ke Yuno gua lagi deh barusan barusan yang serius gua lagi enggak apa-apa kita lihat kita lihat kita lihat Mimosa lebih cepat jalan ya merelona ultimate Juno hilang oh oh nggak bisa juga Yuno ada ini ya cuman demik nggak bisa nggak bisa Yuno gua set ultimate lagi teman-teman Yuno ada skill 2 Iya Yuno gua ultimate nggak oh skill 1 ternyata udah ini kalah sini gua jamin kalah ini gua jamin kalah ini gua jamin kalah gua karena di sini gua kalah speed loh teman-teman di sini gua kalah speed oke emang speed segalanya juga sini gua kalah cuy ya dan sini gua kalah the best keren 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 coba kita manual coba sekali lagi kita lawan dia coba manual ini gua menyimpun kecurigaan tuh padahal di sini Yuno udah 79 loh kenapa gua bisa kalah karena gua kalah speed itu ya padahal sini tim gua pakai speed kuning semua loh cuma satu aja satu ada ungu di Carlot ya kalau gue kalah speed juga di sini tuh tuh speed carot gua kebalas sama Carlo dia tuh barusan hmm menarik cuy kenapa bisa kayak gitu ya terus Yuno dia atek Yuno gua tadi kan dia atek Yuno gua kan Yuno dia tuh Yuno dia atek Yuno gua gua coba skill 2 aja menarik 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 setelah itu kita gunakan skill gabungan ke sini aja ya kesini aja setelah itu kita gunakan skill 2 nya dari dia ke Merelonanya B Merelonanya hilang untuk bariarnya dia ada imun damage lagi barusan tuh ke Yuno gua lagi ya sem lagi-lagi lagi ke Yuno gua buju buju sedah kok bisa gitu ya hai 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 bener-bener gua bingung jini gua bingung ini jujur gua bingung sekarang kenapa Yuno de bisa atek ke Yuno gua lagi gitu ke skill 2 dulu kesini ke Mere aja kita siap ultimate ke you know dia aja hahaha hilang dan manual manual emang auto-auto tapi gue pribadi masih bingung dengan you know dia bisa take you know gua untuk temen-temen yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu dibantu ya dibantu komen di kolom komentar karena gue pribadi jujur bingung bisa kayak gitu kayak gimana caranya gitu ya Oh tapi ini menang siaman harusnya menangin nggak mungkin kena pkmb kan iya skill timet you know boom 200k masih kecil lagi tuh skill gabungan boom 700k uh termasuk gede tuh Mimosa HPnya tuh emang full HP banget Mimosa dia bus 169 emang udah cakup juga Mimosa di sini gua terkendala Builan Mimosa dan juga Carlos ya manguah hero ini belum gua build pakai banget jadi ya masih banyak kekurangan di bagian itu ya dan kurang lebih aja videonya untuk pembahasan di bagian turne dan juga sedikit di arenanya kurang lebih seperti itu untuk teman-teman di sini pada dukung mana nanti bisa bantu komen di kolom komentar apa alasannya kalau bisa ya temen-temen ya dan kalau logo pribadi tetap ya I love the Leons dan juga yfmc hehehe kalau saya teman-temen video ini bisa indah subscribe dan saya tetap teman-teman di desain untuk gue habis bantu komen di kolom komentar see you thank you